Terima kasih masih bersama saya, Bolo Ida Ami. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor menargetkan menjadi juara umum PORPROF ke-14 Jawa Barat yang akan diselenggarakan di Bandung Barat pada bulan November 2022. KONI Kabupaten Bogor telah mempersiapkan 800 atlet yang akan bertanding di 60 cabang olahraga. Saat ini KONI Kabupaten Bogor telah melaksanakan tes parameter untuk mengetahui kondisi fisik terkini dari masing-masing atlet yang telah dipersiapkan anggota KONI. Jemparingan tradisional di atas sungai digelar dengan tujuan berkampanye terkait dengan konservasi sungai sekaligus untuk melestarikan olahraga panahan tradisional di era modern yang dikelar oleh Pogdarwis Dam Pleret, Desa Pleret, Kecamatan Pohjendrek yang bekerjasama dengan Petarfi Kebukaten Pasuruan. Berbeda dengan panahan modern yang pesertanya terdiri saat menambahkan anak panah kesasaran. Dalam event jemparingan, setiap peserta atau pemanah diharuskan dalam posisi duduk untuk menembakkan anak panah kesasaran berupa bandul yang berwarna merah, kuning, dan putih yang dikandung dengan jarak tembak sejauh 32 meter dari lokasi duduk. Setiap pemanah diberi kesempatan menembak dalam dua pola ronde di mana setiap rondenya ada empat anak panah yang boleh ditembakkan kesasaran. Untuk bahan busur dan anak panah dalam jemparingan juga berbeda dengan panahan modern di mana bahan busur dan anak panah dalam jemparingan terbuat dari bambu petung. Menurut Ketua Perpatri Kebukaten Pasuruan Hoiron, event jemparingan yang digelar ini bertujuan untuk melakukan kampanye konservasi sungai sekaligus untuk melestarikan olahraga panahan tradisional di mana jemparingan ini merupakan olahraga tradisional yang menjadi warisan budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Bersama dengan Perpatri Kebukaten Pasuruan untuk berkolaborasi mengadakan jemparingan dengan branding jemparing Pondolepen. Kenapa kita ambil konsep Pondolepen? Di wisata Desa Damleret ini karena wisatanya wisata air. Jadi konservasi air itu yang kita manfaatkan bagaimana kita membuat sebuah event jemparingan atau memanah sambil duduk di atas air. Ya Pak, untuk saat ini peserta dari mananya jempar? Untuk peserta Alhamdulillah boleh dikatakan ini eventnya nasional karena ada saudara kita yang dari Jepun, Bali, itu hadir juga ingin merasakan sensasi memanah di atas air. Sementara itu, dua peserta dari Yogyakarta dan Bali, Tukiman dan Agung Anom mengatakan bahwa mereka sengaja mengikuti event jemparingan di atas sungai Gembong Pasuruan dengan tujuan untuk merasakan sensasi memanah di atas sungai karena selama ini mereka hanya mengikuti event jemparingan yang bukan di atas sungai. Menurut saya, yang pertama adalah jenatur wangmi bisa berdekatan dengan teman-teman di Pasropati Pasuruan ini dan sekaligus ingin tahu seperti apa itu Beladen on the Le Pen yang saya tahu Beladen on the Le Pen ini mungkin yang pertama di Indonesia bahkan mungkin di dunia karena saking uniknya saya berharap bisa berhasil natur wangmi ke Pasuruan ini. Dari Pasuruan Zia Ulhak, Arek TV melaporkan.